...tentang sejarah itu Jadi ini berkaitan dengan kolektifisme secara spekulatif Suatu spekulasi aja Suatu jugaan aja tentang kolektifan Terus menurut sejarah X Menurut buku sejarah X Menurut hasil penelitian sejarah X Sejarah Indonesia itu terdiri dari Suasana yang lintas ras Lintas budaya, lintas Kedegaraan Ini kan suatu fiksi juga Nah ini yang tadi disebut sebagai Oleh Osborne sebagai Fiksi mengenai Transnasionalisme Fiksi mengenai transnasionalisme Sebenernya fiksi yang dihadirkan Oleh sejarah X Sama-sama fiksi Kepolektifan Dan bagaimana mereka bisa Implantasi di batas menjaraan Jerman Yang digalami oleh 1.001 Warga negara Cina yang masuk Ke Jerman Hanya karena mereka bisa Terbang Hanya karena mereka adalah Banyang-banyangnya Ayu Jadi semuanya ini menurut Jadi ini bisa dibilang Jadi ini Adalah fiksi Fiksi tentang Kekinian kita Jadi saya ada dua poin lagi Tentang Kalau tadi saya baru Bahas tentang Pemfiktifan Posisi semimani Ini Ada juga Pemfiktifan dokumentasi Dan menurut saya ini berlintang untuk Garis bawah ini juga Meskipun teks tadi Menceritakan tentang Fakta-fakta Fakta-fakta aktual Foto-foto yang kita lihat Itu masih lihat fiksi tentang sejarah tersebut Jadi sebenarnya teks dan foto mereka tuh Berjuntur gitu ya Tidak nyambung Tidak sinkron Meskipun gitu ya Kalau kita tahu bahwa sejarah X Karena tadi di buku memilih sejarah Ada Menyatakan gitu ya Bahwa sejarah X adalah Buatnya Meskipun kita tahu itu semua Tapi kalau kita melihat foto-fotonya Kita tuh terhasut Untuk percaya bahwa ini benar-benar terjadi Bahwa ini benar-benar terjadi Nah ini ada Apa Keanehan dalam bagaimana Dokumentasi itu digunakan Dokumentasi tidak lagi berperan Sebagai rekam kerja Atas peristiwa aktual Tapi dokumentasi disini Justru Memperlihatkan Krealitaan Dima dinerik Dokumentasi yang seharusnya Berperan sebagai Yang seharusnya menceritakan Kejadian yang benar-benar terjadi Di kaki ini Dokumentasi justru menceritakan Kejadian fikir Poin terakhir saya Sorry, poin kedua dari terakhir Adalah tentang teknik Teknik yang digunakan Ajan Di kaki-kaki prakteknya Yang mengikuti karya Ajan Akan kenal Bagaimana saatnya Dan kalau itu suatu Hal yang menonjol pada praktek-kaki Sejauh ini Dia memakai Foto Dia membuat foto Untuk mengkritisi Berkomentar Lewat humor Yang mengolok-ngolok Satir Prioritas sosial Yang dikenali Banyak orang Contohnya Misalnya Tentang mitos Belawarnya Soekarno Di sejarah Atau disini Kultur pasca kolonial Bahwa karya Pajikas Nah dia melakukan ini Dengan suatu teknik Yang kita anggap Seperti teknik yang Sesuai dengan zaman sekarang Manipulasi digital Dalam kontrol Tapi menurut saya Penggunaan teknik ini Tidak cukup untuk Mengatakan bahwa karya Ajan Bersifat kontemporer Bukan disitu Letak kontemporeran Bukan karya Ajan Kalau misalnya kita bilang Bahwa karya kontemporer Ada karya yang menggunakan Teknik-teknik yang Teknologi yang sesuai dengan Dengan sekarang Semua hal Apapun itu Bisa jadi karya kontemporer Dan menurut saya Bukan disitu Letak kekontemporeran Suatu karya Terutama karya Ajan Karya Ajan Menurut saya Justru bisa dibilang Kontemporer Kalau misalnya kita Perhatikan bagaimana Dia menghadirkan Dua kewaktu Waktu-waktu yang berbeda Masa lalu dan masa sekarang Dari disini saya Nyerifer ke Ajan Dia Ajan menghadirkan Dua kewaktu-waktu yang berbeda Masa lalu dan masa sekarang Tapi tidak secara harmonis Tidak secara Komologis Justru secara Tidak tepat Dari foto Dari warnanya Kita bisa melihat Seakan-akan Foto itu memang foto tua Dan Ajan Ini adalah foto temuan Dan Ajan Dan sejarah X Itu menghadirkan foto temuan Tapi enggak Foto ini kan Dideproduksi secara baru Tapi terlihat seakan-akan keluar Jadi Disinilah letak Ketidaktepatan Atau ketidakselarasan Antara masa lalu dan masa sekarang Masa lalu dan masa sekarang Menjadi selaras Dan bersifat Kronologis Kalau yang digunakan Itu memang benar-benar Foto dari masa lalu Masa lalu Sekarang Urus saja Kronologis Tapi disini enggak Dibuat seakan-akan Masa lalu Tapi diproduksi Di masa sekarang Dari situ Dia jadi Enggak pas Enggak pas Menjadi masa sekarang Disitulah letak Anak kronis Mungkin Nanti dalam Diskursi kita Kita bisa Memperjelas Poin ini Jadi Kalau kita Jadi Kalau kita Mendefinisikan Karya Agang Karya Agang Sejarah X Adalah karya Kontemporer Itu jelas Bukan hanya Karena medium Atau teknik Yang digunakan Tapi bagaimana Dia mempresentasikan Waktu Secara Bagaimana Dia menghadirkan Waktu Tidak Secara Kronologis Tapi justru Secara Anak kronis Itu tidak Berterpatan Antara masa lalu Dan masa sekarang Itu menurut saya Adalah Alasan yang tepat Untuk Mematakan Bahwa karya ini Adalah karya yang Contemporan Karyanya kontemporan Tapi Tidak tahu Secara Orang Indonesia Oke poin terakhir Oke poin terakhir Saya disini Mencoba Menjelaskan Kenapa Pembahasan Tentang kontemporer Dilihat Yang diawali Dengan Peristilahannya Kotemporan Sebagai istilah Dan ketika kita Menganalisa Aspek Waktuan Ketemporality Dari istilah Kontemporer Ini punya Dampak Pada bagaimana Kita menulis Sejarah 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 Seharusnya Dengan definisi Seperti yang Badi saya Jelaskan Praktek Sejarah 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 Art Historical Practice Itu Tidak Lagi-lagi Mengurung Terus-menerus Mengurung Diri Dalam Soalan Kanan Anjai Apa yang Karya Seti Apa Masuk Di Suatu Kanan Ada Atau Bagaimana Kita Menciptakan Kanan Baru Untuk Karya-karya Yang Dari Dari Menurut Saya Untuk Menjadi Contemporer Untuk Menjadi Relevan Dengan Masa Sekarang Praktek Sejarah Seni Lupa Tidak Seharusnya Sudah Keluar Dari Persolah Soalan Seharusnya Sejarah Seni Lupa Sekarang Itu Lebih Memperhatikan Lebih Membangun Hubungan Dengan Apa Yang Disebut Osborne Sebagai The Historical Temperality Of Art Kesejarahan Kesenian Itu Sendiri Bagaimana Kesenian Dilihat Bagaimana Posisi Sebuah Praktek Kesenian Dilihat Dalam Kesejarahannya Menurut Artian Sejarah Yang Sesuai Dengan Masa Sekarang Menurut Saya Dengan Itulah Praktek Sejarah Praktek Sejarah Seni Bisa Menjadi Kontemporer Tuga Kita Sering Disini Saya Membahas Bagaimana Suatu Karya Seni Itu Bisa Dengan Tepat Di Kontemporer Menurut Saya Sejarah Seni Harus Melakukan Hal Yang Sama Harus Mengkontek Harus Tetap Bisa Menjaga Derelekat Sekarang 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 Saya Sejarah tos Ada yang X pada sejarahnya Banyak Banyak X Tapi ada sejarah muda pada X Kita harus membayangkan Namanya Sehingga ini Apa itu fiksi Apa itu fiksi Apa itu yang bukan fiksi Nanti saya akan beri kesempatan pada Arian Untuk Saya jelaskan Fiksionalisasi pada sejarah X itu Apa sih ya Mungkin Untuk apa ya Ini pertanyaan dramatis Terus misalnya Biasanya apa yang buat fiksi Apakah kita lebih mudah Memfiksikan Memfiksionalisasi suatu Kernyataan atau lebih Rumit untuk Menggambarkan setepat-setepatnya Kernyataan Saya akan mencari beberapa poin Yang ditemukan kita tadi Satu Rupanya Terkait dengan pengertian Konseporen Yang ditemukan kita di depan Kita tidak pernah bisa Sejujurnya melepaskan Kekinian kita Dengan Baik masa lalu Maupun masa 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 depan Yang kedua Ada semacam Keserentakan Kita melihat yang lalu Habis lagi di masa kini Tapi juga Apa yang diberikan oleh Agan misalnya Secara X masa kini itu Keserentikan banyak Tumpang ini juga Dengan apa yang lalu Dan Ausko dan Agamben Tadi yang disebutkan oleh Kita Kedua-duanya Memfiksikan Uang dan waktu Jadi Ini percaya Agak berbeda dengan Kelajaran kita Mengicarakan Konseporen yang saya Tangan di depan tadi Seperti Seseorang dengan tongkat Tadun saya berbelah Yang mudah Ini yang konepora Dan ini yang bukan Kalau Anda baca Tekst-tekst Sejujurnya Seperti itu Jadi polarisasi Antara Ini modernis nih Kita bisa tandai Dengan kita Misalnya Setelah 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 Karena situasi Yang Situasi Bahwa yang Kumpul Kejamaat Dan sebagainya Munti-Munti-Munti-Munti-Munti-Munti-Munti-Munti-Munti-Munti-Munti-Mu Sebagai sebuah tumpang tim-tim yang Yang bisa nasib Perspektif Bisa nasib Juga merancukkan Dan Batas-batasnya Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Tentu saja Tentu ada Yang Dicualikan Tentu saja Ada yang sudah ditolak Dan ada yang dikirim Dan dua kategori Tapi sebetulnya Ada semacam kesulitan Untuk Dalam beberapa Sesi cerang lain Saya juga merasa bahwa Isu Misalnya Isu yang sering mengubah Dalam Betapa sulitnya Kita selalu mengkaitkan Antara sebuah Ketak Dengan sebuah Diori Negara bersahmat Dan Ketak Isu Iman itu sendiri Kita melihat Merasa bahwa Tadi Kita mengatakan Bahwa Tentu saja Isu Selalu Bergerja Dengan Kategori-kategori Tentu Tapi Kekontemporeran Misalnya Kita lihat Sejumlah kategori Di sini Dengan Semboyan Yang Kita semua Bukan Sangat Pasir Menengah Antikus Siapapun Boleh Sudahkan Isu Iman Apapun Bisa Diubah Dan Seperti Yang punya Dasar Apapun Yang punya Dasar Untuk Kita Apapun Sehingga Tadi Apa Pekerjaan Yang Pekerjaan Seniman Itu Karya-karya Seni Yang Belakang Sampai Yang Sekarang Yang Kita Sebut Selalu Tentu Kategoris Dan Sebenarnya Tidak Punya Tata Anak Sebutlah Memang Kondensi Memang Kondensi Kondensi Please Tidak Tidak Seperti Mungkin Ya Saya kira Agak Mungkin Sedikit Memangkili Secara X Atau Dimana Secara X Berada Agak Persis Dimana Di Dalam Konteks Komit Komit Team Fun Silahkan Yang Baik Tadi Gimana Tau Tidak Tidak Indonesia Lemah Untuk Di Dalam Dokumentasi Secara Fotografic Atau Ya Kebutuhan Image Itu Hampir Tidak Pada Awalnya Gue Mencoba Memfasilitasi Itu Banyak Cerita-cerita Yang Kayak Gu Tarma Penganggini Kalau Ada Image Sebelum Berjantung Ke BNR Itu Sudah Disebar Bo Sebar Internet Dan Itu Kepakai Banyak Ada Satu Hotel Yang Pake Dan Mereka Yakin Itu Benar Ada Satu Ruangan Kantor Bekas Laksamana Udara Apa Sapa Namanya Itu Meja Kerjanya Ada Kecil Memang Bo Sebar Kecil Dan Itu Dipakai Banyak Orang Dan Akhirnya Karena Aku Membuat Image Itu Terus Kepikin Kenapa Sih Kalau Gak Bermain Maya Dan Akhirnya Kepikin Akang Resminya Twitter Berapa Facebook Segala Macem Itu Dan Gue Senang Senang Tujuan Gue Akhirnya Gue Senang Senang Gue Bisa Cerita Apapun Gue Bisa Membanyol Apapun Dan Ngatak Orang Serius Dan Bisa Diretear Dan Kalau Pertifat Bisa Diretear Sampai Belasan Kali Dan Gue Twitter Sudah Mendekati My followers Dan Akhirnya Jadi Satu Bopan Gue Dua Ini Awalnya Gue Senang Senang Tapi Lama Jadi Serius Dan Dan Akhirnya Itu Adalah Kerjaan Gue Pribadi Semua Ini Sejarah Itu Seperti Caya Bisa Dari Penerbi Bisa Dari Kelompok Studi Bisa Dari Bisa Dari Apa Apun Bisa Dari Peneliti Dan Semua Berkenaan Sama Sejarah Tujuan Tujuan Gue Senang Senang Gue Senang Menipu Orang Itu Intinya Dan Ketika Ada Orang Yang Pertaya Gue Senang Tapi Kalau Orang Tiba 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 Banyak Yang Percaya Itu Jadi Masalah Yang Dapat Solusinya Sampai Sekarang Gimana Cara Ketak Ini Gimana Memutai Sektor Memutai 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 Sejap Tiba Untuk Tiba Yang Bisa Tiba Tok Tiba Ini Terjelas Seperti Tiba Di Tiba 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 Tidak kalau minta menggunakan segala sekata-sepatan akaromi semua, tapi ada tumpang pimpin di sini, orang yang hadir, orang tapak-tapak yang hadir di sini, pada suatu ruang dan waktu tertentu yang sebenarnya tidak bersamaan pada waktu itu, tapi kemudian menjadi sebuah kesabar ini. Oke lah, setelah lagi kita harus membaikkan, untuk keluarga itu fiktif, jadi saya merasa, apakah fiktifan ini, saya beramakan sekali lagi, itu punya dasar ya, kecuali sekadar bersenang-senang, misalkan tidak bisa berada, sebuah taksir sebenarnya adalah sebuah taksir terhentu terhadap sejarah, dan seberapa jauh misalnya dalam hal ini, seorang siuman dalam dunia yang sebaiknya tadi, atau bisa menempatkan, bisa menempatkan, bisa menempatkan di dalam, kita kata-kata, seorang siuman dalam dunia yang seharian. Saya kira kita bisa mulai istri sejajar, silahkan bermanfaatnya ada yang tanya kepada agar atau kepada indah. Kita, soal, saya kira, tentang konfliktifan, isi konfliktifan, atau isi keserentangan di dalam, atau, yang selama ini, apa ini, kita habis itu, ya. Agan itu memang, dia mengawalnya dengan seorang siuman, dan memang seorang siuman, memang seorang siuman, memang seorang siuman, dan perang sejarah, atau perang pekerjaan wajah seperti ini, dan di sekolah seorang siuman, adalah untuk sedikit tidak menjelaskan, tidak menjelaskan, tidak menjelaskan, tidak menjelaskan. Atau agar memang keluarannya, tidak menjelaskan, tapi ternyata kan, ini masalah-masalahnya, contohnya, sekarang ini, di kelima ribu followernya, di Instagram, di accountnya, atau sejarah X, sejarah X itu adalah kebenaran, tapi sejarah X itu pembuat kebenaran. Nah itu kan, apa, secara etika, dia punya pembahan ide juga. Ketika lo dialog sebagai pembuat kebenaran, terus apa yang akan lo lakukan? Apakah dia, di situ? Maksudnya nggak tahu itu saya apa-apa hal tadi. Kondisi父ting itu sudah sedikit suksesnya, sehingga sekarang dia di-adopt sebagai pembuat kebenaran. Sebenarnya itu sama aja dengan institusi-institusi lainnya, yaitu dengan universitas, gereja, ataupun itu kan di-adopt sebagai institusi pembuat kebenaran. Apa yang dikatakan universitas benar, apa yang dikatakan gereja itu benar, apa yang dikatakan sejarah X itu benar Sebenarnya benar-benar itu loh saya rasa, untuk nyamputin balik tentang bagaimana pospun memaknanya finansinya sebagai suatu visi Ya terkorelasinya disitu, sejarah X sejarah juga sama-sama diantok sebagai sejarah X yang fiktif itu diantok sebagai suatu pembuat kebenaran Dan sama seperti institusi-institusi yang diantok sebagai sejarah X yang fiktif itu, Pak Tuh berapa kebedaan? Mungkin untuk tidak dapat dihidupkan, saya dan kita, Pak Tuh membantu mengeluarkan soal fiksi dan fiksi Apa yang mau tambahkan? Terima kasih mungkin ada pelopat-pelopat, tapi sebenarnya saya membicarakan soal fiksi dengan beberapa orang Pertama dalam kategori seni, saya ya tahu yang sama lain Terutama sekolah kami lihat karyanya si Timopinus Dikakana Yang di rumah tanah keunjuk dulu, di rumah tanah keunjuk Dia sih ngasih judulnya, di rumah tanah keunjuk Semacam demografi fiksi atas Yang akhirnya, setelah melewati ritual pembukaan yang dilengkapi dengan ritual parasunian dunia dan dunia yang Malakonga dan ada pembukaan khas warga baru, ada sambutan, ada kebacaan doa, ada lagu-lagu, ada tumpeng Sebenarnya, dari awal sudah menira bahwa alimanya pasti berhubungan Dan dia memang itu diperjelas sendiri oleh si seniman yang lewat tulisan-tulisan di dunia Dan lewat tulisan kuratorial di Lampung, bagi semuanya setelah acara itu Setelah acara itu kami, acara tembuka ini Yang paling dulu, pertama kali muncul di kepala saya setelah acara itu sih Ini karya si Agung, Agung Swagil, sama Marianto di Jemerti Supro di Menjo Kayaknya tahun 2006-2007 Intinya gini, saya makin lama makin melihat memang fiksi sebagai, oh iya satu lagi Sebenarnya waktu saya dan adek mencobrol-ncobrol untuk dobrak mencometi Sebenarnya dia juga kalau tak ada perasaan membuat fiksi dari semua hal yang kita lihat Misalnya dari berita-berita yang kita lihat di koran atau di majalah yang akan kita jadikan sesuatu untuk karya dan seperti itu Kalau fiksi, itu makin lama makin mantap posisinya Seperti yang sudah dipresentasinya sebelumnya sebagai strategi untuk mengalami kekimian Mengalami kekimian Mungkin untuk making sense of semuanya ini Dan itu memang tiap seniman Saya rasa punya cara sendiri-sendiri juga untuk mengunjukkan fiksinya itu Cuman saya, saya nanya gini Dan kalau kita mau memanai fiksi sebagai fiksi-fiksi seperti, kayak cerita seperti dalam pengetahuan yang konvensional Ini, untuk lagi saya ingat ada satu gerakan feminisme dan aspek itu di Amerika dulu geldi dalam pada sekarang ialah kurang¬或 kurang-kurang Venezuela K microscopia mereka yang tidak sampai Karena gagasannya kan para komunis materialis itu membayangkan bagaimana perempuan misalnya dalam konteks itu mengalami kesentaraan dengan keperempuanan dengan kategori-kategori yang tampaknya esensialis yang kita lakukan dengan mereka. Dan mereka ini banyak diantaranya yang membuat fiksi. Fiksi itu memang fiksi-fisi yang mereka ciptakan itu saya lihat merupakan ya bayangan sekaligus keinginan mereka atas masa depan yang kayaknya gak bakal bisa mereka saksikan abad itu. Yang mungkin sekarang memang bisa tapi sekaligus mereka juga belum bisa membayangkan kompleksitasnya kayak apa. Kalau saya melihat dari beberapa karya-karya yang dibuat sebagai strategi. Saya ingin tanya ke kita apakah gimana kamu bisa berdefinisikan mungkin untuk tiap-tiap yang misalnya berusaha dicapai oleh agar misalnya di proyek ini. Apakah pembuatan kebenaran itu adalah salah satu proyek utopia yang kayaknya ini dicampai. Bahwa dia ingin menegungkan posisi itu gitu. Membalikkan posisi kebenaran yang sebenarnya dibuat oleh pembuat-pembuatan institusi yang sudah kita kenal. Seperti yang tadi kamu sebutkan. Terus kalau iya mungkin membayang-bayangkan itu. Karena ini forum yang sifatnya teori itu membayang-bayangkan mungkin apa sesuatu yang beyond fiction. Sesuatu yang melampaui fiksi sebagai strategi terkini. Sejauh apa kira-kira utopia itu bisa digorong lagi dan apa konsekuensi. Kayaknya soalnya saya sih membayangkan dengan posisi kepercayaan yang sudah dicatai oleh sejarah X. Mungkin ada banyak hal-hal yang enggak enak atau posisi. Itu bukan enak, bukan enak atau enak, tapi posisi, apa ya, potensi, posisi-posisi. Yang mungkin jadi konsepensinya gitu. Dan gimana itu diatasi secara, mungkin saya enggak suka bicara ekis. Tapi karena saya kadang-kadang seni itu posisi untuk bicara ekis. Harus dibicarakan beda gitu, porsinya. Mungkin secara filosofis kan. Gimana itu bisa dibicarakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya oke. Maafi banding, saya coba menjawab sukses. Terima kasih. 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 Itu mungkin menanggupan saya yang tidak masuk dengan utopia kok ya? Kamu banget Kamu banget Apakah realita yang lain yang coba dihadirkan lewasan negatif-negatif ini bisa disebut sebagai utopia? Nah itu saya nggak bisa berkomentar lagi lanjut, karena saya harus mencet dulu utopia maksudnya Itu seperti apa? Ini sudah di sini Kita mau coba lihat Aerea yang mencetapkan Bagaimana? Bagaimana? Kita mau Kita mau kembali Kita mau kembali Lebih baik daripada masalah Terima kasih. 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 manis. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya pikir dalam penciptaan kenyataan alternatif realitis, kenyataan elita alternatif itu justru yang membuat kita melakukan tindakan atau aksi politik ideologis di masa sekarang. Jadi, kalau kembali ke dalam pembahasan mengenai kekeruhan dan kejernihan, kekeruhan yang menandai masa atau kekontemporeran, kontemporeritis, saya pikir justru saya mencari yang saya ingin tahu adalah bagaimana kekeruhan ini membunuhkan ruang pada pemaknaan oposisi. Misalnya, dari karyanya Agan yang saya ingin tahu malah bukan orang yang percaya, tapi orang yang tidak percaya dan disuruh bilang kalau misalnya ini adalah satu proyeknya zionis misalnya. Atau bagaimana ini bisa kekeruhan yang diciptakan oleh Agan mungkin punya implikasi atau bisa menggerakkan satu proyek epistemologis atau lainnya. Jadi, saya pikir mungkin tidak bisa dilihat sebagai image, sebagai file yang ditembakkan kepada layar atau dicetak di atas kertas. Tapi misalnya, mungkin apakah Agan tertarik untuk bentuk institusi baru, misalnya memenai sejarah, itu hal lain. Tapi saya pikir disitulah ketika konteks menciptakan di sekitar manipulasi ini, itu akan menciptakan keontopia itu. Nah, contoh yang ingin saya ceritakan mungkin yang kayak tadi dengan apa yang saya omongkan, yang saya pikirkan adalah misalnya karyanya Simon Fujiwara yang... yang namanya hotel... Marianto, kamu tau gak nama karyanya Simon Fujiwara yang hotel yang ganteng? Jadi, intinya Simon Fujiwara itu dia bikin karya, bikin satu instalasi berbentuk hotel yang disitu, instalasi itu adalah set latar belakang untuk novel erotis yang dia ciptakan mengenai hubungan ini gay. Di tahun 60-an atau 70-an ketika revolusi, ada revolusi di Amerika laki, saya lupa tepatnya. Tapi itu merupakan model fiksi karena sebenarnya cerita itu berdasarkan cerita berdasarkan hotel yang dibuat oleh orang tuanya di masa yang sama. Dan pada konteks politik yang sama. Jadi dia menceritakan konteks politik tanpa gunan di Amerika Latin melalui kisah cinta akar buah pria di dalam hotel terlarang itu. Saya pikir ini juga menarik bagaimana fiksi telah menemukan fungsi politisnya, menciptakan satu utopia atas kenyataan alternatif atau realitas alternatif yang kita bayangkan satu waktu yang mungkin yang kita anggap misalnya, ini masih kira-kira saya misalnya kayak queer, hubungan gay atau lesbian yang kita anggap sebagai pembebasan di masa sekarang itu sebenarnya mempunyai suaranya juga di masa lampau. atau bagaimana revolusi dicatat dari sudut pandang orang yang dimarginal tanpa sepertinya dia pergi lesbian atau hubungan dua laki-laki yang terlarang jadi dari ruang ilegal. Jadi saya pikir ini contoh yang menarik tentang bagaimana fiksi menemukan fungsi logianya menjadi menghadirkan rekaatan. Nah, yang kayaknya saya terlalu banyak bicara tapi saya mau tanya sebenarnya yang bersama kita adalah yaitu mungkin akan menarik untuk memperpanjang tulisanmu lagi, yang sanggung mengikuti pranknya agen atau prank-prank lain yang memanfaatkan fiksi atau kekeruhan antara ruang dan waktu ketika dia bisa menemukan fungsinya untuk menghadirkan realitas alternatif dan retomir itu. Terima kasih. 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 Terima kasih.